Oke, pada hari Sabtu ini, tanggal 18 Juni, sekali lagi kami dari Petanai Tawajaya kembali melakukan proses seleksi kambing yang tawa. Dan sesuai dengan yang kita beritahukan sebelumnya, bahwa kambing-kambing ini merupakan pesanan dari customer kami yang berada di Jawa Barat, yang merupakan repeat order kali kedua, yang mana sebelumnya beliau sudah memesan kambing yang tawa senduruh, kali ini beliau mencoba kambing yang tawa kali kesing juga. Ini tingginya berapa ini? 75 cm ya, boleh saya lihat sebentar ya. Kantong susunya sudah terisi? Nah, kantong susunya sudah terisi, pemirsa bisa dari sini ya. Nah, ini kambingnya dalam keadaan punting, tinggi 35 cm ya. Nah, silakan untuk didokumentasikan. Sementara untuk di proses dokumentasi, kita akan mereview yang lain. Nah, yang ini kambingnya juga sudah kita dokumentasikan barusan tadi. Nah, ini jantannya ya, agresif sekali ini. Ini kebetulan saya baru disurutuk ini. Nah, ini ya, terlihat ya, postur badannya ini gede banget ini. Tinggi 85 cm. Umurnya 10 bulan. Lihat postur badannya besar. Ya, cakep kambing ini. Kepalanya juga nonong ya. Lingat lempit dan juga jembrak belakangnya juga lebat. Ini besar, umurnya 10 bulan ya. Belum satu tahun atau belum poel. Jadi, insya Allah nanti besarnya, kemungkinan untuk menjadi lebih besar dengan tinggi 1 meter itu terbuka, lebar. Dan yang penting, insya Allah bebas PMK ya. Bebas PMK ya. Nah, ini. Teman-teman penting harus tahu ya. Bisa minta tolong kukunya ya. Kita lihat, kita lihat. Nah, kita perlihatkan ya. Kukunya bersih, tidak ada nana atau apa, cairan. Dan, nah ini ya. Nah, ini. Nah, bersih ya. Tidak ada apapun, bintik-bintik, tanda PMK. Tidak ada bintik PMK. Mulutnya juga. Kambingnya aktif ya, bagus ya. Nah, bersih. Bersih ya. Jadi, kita standarnya harus ngecek itu semua. Insya Allah, kita bebas dari PMK karena sudah melakukan proses ini tadi, pemilihan yang benar ya. Dan ini mana, di karantina. Oh, ini karantina ya. Ini tujuannya kita punya kandang baru. Di awal ini sudah bebas, nang. Makanya kita pindah ke sini. Pindah ke sini bebas dari PMK ya. Dengan kandang yang baru yang lebih jauh dari populasi ya sebenarnya. Nah, ini juga kita melakukan ini ya, seleksi. Atau kambingnya tawas unduronya. Nah, ini speknya apa ini, tingginya? 80. 80. Bunting ya. Jadi, kambingnya gede. Mungkin saya sebentar ya, saya seleksi sebentar ya. Nah, ini kalau bisa kita lihat, memang terlihat. Dia memiliki lingkar dadanya tebal. Dan perutnya sudah besar ya. Insya Allah, bunting ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya terlihat ya, kambingnya juga tinggi, sehat. Dan juga tadi aktif sekali ya kambingnya. Artinya, insya Allah dalam keadaan yang ini ya, sehat ya. Kantong susunya juga sudah terisi. Kantong susunya sudah terisi ya di sini. Nah, ini ya. Bisa-bisa bisa lihat, kambingnya itu sudah berisi. Berisi anak. Kuku mulut bersih ya. Kuku mulut bersih juga. Nah, tidak ada apa-apa ya. Jadi, bebas dari BMK. Nah, ini memang seperti ini ya proses dokumentasi tempat kami. Jadi, untuk setiap pesanan dari customer kami, kita dokumentasikan butuh dan videonya. Agar istilahnya tidak membeli kambing dalam karung ya. Atau kucing dalam karung ya. Nah, ini kambing dalam karung. Nah, itu kita tidak ingin ya. Jadi, supaya apa namanya semuanya transparan. Dan bisa dilihat secara visual ya. Kualitas dari kambing yang akan kita kirimkan. Nah, untuk proses pemesanannya, kita foto dan dokumentasikan dulu ya. Sampai seandainya ada yang nggak cocok itu bisa ditukarkan di tempat kami. Prosesnya seperti itu. Jadi, kita tidak memaksakan kambing yang akan kita kirimkan. Milih sampai cocok. Jadi, setelah pesan, kemudian kita seleksi di sini yang bagus, yang sesuai pesanan. Nanti kita setelahkan, kemudian dipembeli, diseleksi lagi. Diseleksi lagi ya. Cocok berangkat, tak cocok tukar. Siap, siap. Jadi, enak ya di tempat kami ya. Jadi, bisa memilih enaknya itu. Ya, bukan setelahnya harus ya ini, ya ini gitu kan. Nah, ini yang ini ya, sama ya hampiran ya posturnya ya. Kalau pemisah bisa melihat, posturnya juga sama untuk dua kambing ini. Nah, ini tingginya 80-an cm ya. Nah, ini enaknya di kandang baru ya. Bisa luas sekali ini kandang barunya ya. Dan kita memang pilih tempat yang agak jauh dari pemukiman. Nggak seperti kemarin. Nah, ini sedang proses review. Kita akan lihat yang kandang, apa namanya, yang ada dalam isi kandang ya. Jadi, ada berapa kambing etawa senduro di sini. Kalau bisa lihat, ini pemirsa, sebenarnya waktu pagi hari ini, kambing banyak yang ini ya, tidur-tiduran sebenarnya. Mereka tidak aktif ya. Sambil menunggu sampai nanti besuri. Wah, ini ada kambing etawah ini ya. Ya, kakob ini kambingnya besar ini. Kambing etawah kali kesing. Ini kambing jantan ya. Memang bentuknya seperti ini. Dia lebih sempit ya untuk kambing etawah kali kesingnya. Nah, ini sudah ya prosesnya ini ya. Tinggal yang jantan ini tadi ya. Nah, ini bisa dari-diri memisah ya. Di bagian belakang ini terbuka lebar ya. Jadi, apa namanya, benar-benar masih asri ya. Jadi, kita memang memilih tempat yang agak, apa ya, jauh dari pemukiman. Supaya kambingnya juga keadaannya sehat. Tuh kan. Bebas dari PMK. Nah, ini yang jantannya tinggi 80 cm. 88 ya tadi ya. Bukan 85, malah 88. Bentar, saya review dulu. Nah, ini pemirsa bisa dari sini. Kambingnya tawah kali kesingnya. Dengan postur badannya yang istimewa ya, besar. Tadi yang terlihat ya, tebal. Gelambernya juga lebat. Dan kambingnya ini umurnya baru 10 bulan. Belum poil ya, belum satu tahun. Jadi, kambingnya bisa lebih besar lagi. Warna hitamnya juga bagus. Telinganya, lempitnya rapi ya. Dan jembrak bagian belakangnya juga lebat dan panjang. Menggohong untuk diseleksi, didokumentasikan. Nah, ini kebetulan kambing jantannya juga anteng ya. Terkadang itu ada berapa kambing itu sulit untuk di-review. Karena itu tadi, kambingnya aktif. Ya, kali ini kambingnya tenang ya untuk jantannya. Mungkin salah satu faktornya juga jauh dari betina. Kalau kelihatan betina juga kambing itu terkadang aktifnya luar biasa. Yaitu sifat ini ya, alami dari kambing. Nah, ini ya. Di proses, oke. Jadi, sudah selesai. Jadi, itu saja ya. Prosesnya cepat memang untuk proses seleksi ini. Dan insya Allah dalam beberapa hari depan juga kita akan melakukan review ya. Tidak hanya kambing, juga untuk kandangnya yang baru ini. Dan mungkin itu saja ya, update dari kami, dari Petanak Ketawa Jaya. Jadi, tetap setia di channel kami. Nanti kita selalu update dengan informasi-informasi yang terbaru ya. Informasi mengenai kambingnya tawa dan cara petanak kambingnya tawa. Beserta review-review kambing yang akan kita seleksi. Itu saja. Terima kasih sudah menonton channel live dari Petanak Ketawa Jaya.